Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Mixed ID dan di video kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya bermain 2 game sekaligus di dalam 1 hape, terutama untuk game Sky Children of the Light ya seperti ini. Nah, pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah smartphone, tapi nggak semua smartphone bisa ya. Kalian harus pastiin dulu kalau smartphone kalian itu, satu, cukup kencang untuk menjalankan 2 game sekaligus, yang kedua itu kalian harus cek apakah smartphone kalian bisa mengklon aplikasi atau tidak, yang ketiga itu kalian harus cek apakah smartphone kalian punya fitur floating windows. Nah, selanjutnya kalian juga perlu ini nih, gamepad. Ya, buat kalian yang mungkin baru datang ke channel ini, mungkin kalian masih rada bingung ya, ini gamepad fungsinya buat apaan ya, ini fungsinya jelas buat main game dan karena kita akan menggunakan 2 game sekaligus dengan layar floating windows, jadi layarnya jelas akan tertutup oleh layar game keduanya. Jadi, ya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus mengklon dulu aplikasi gamenya ya. Kalian masuk ke pengaturan, beda hape, beda cara ya, jadi kalian sesuaikan dengan smartphone kalian. Di sini kalian masuk ke aplikasi, lalu kalian pilih aplikasi ganda. Lalu kalian di sini cari aja Sky Children of the Light, aduk kepencet klon lagi. Nah, ini jangan sampai kepencet ya, nanti kalian akan muncul aplikasi lain yang ada dua gitu. Nah, di sini ada Sky, langsung saja kita klik Sky-nya ya. Oke, dan di sini kita aktifkan saja kalau ada notifikasi si Google Play-nya ini ya. Dan, ya, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah ada dua Sky Children of the Light dan di sini juga ada dua Google Play Game ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian buka dulu Sky Children of the Light yang aplikasi gandanya ini. Lalu kalian sign in dulu menggunakan akun kedua kalian ya, bukan akun pertama. Dan di sini gue sudah sign in. Oke, jadi ini akun kedua gue sudah terbuka. Lalu selanjutnya kalian harus swipe dari atas ke bawah ke notifikasi. Nah, kalian cari aja floating windows. Ini untuk Xiaomi ya, kalau untuk HP lain beda cara. Sekali lagi gue bilangin ini buat smartphone Poco ataupun Xiaomi. Kalau buat HP lain beda cara. Di sini kalian klik aja jendela mengambang. Ya, jadi bahasa Indonesia-nya jendela mengambang, bahasa Inggrisnya itu floating windows. Nah, kalian lihat. Di sini akun Sky kedua kita atau game kedua kita. Ini ada di sini kecil ya. Lalu kita buka yang akun utama kita. Lalu kalian klik play aja. Nah, ini sebenarnya kalian sudah bisa lihat ya. Kira-kira seperti ini. Di sini ada akun Sky yang kedua. Dan di sini, di layar utama yang gede ini, ini akun Sky yang pertama yang bakal kita kendaliin. Jadi urutan ngebukanya itu adalah buka dulu yang siklonnya baru buka yang utamanya. Nah, kalau sudah terbuka dua-duanya, sekarang kita harus join si akun utama kita ya. Menggunakan akun kedua. Lalu kita masuk saja ke sini. Nah, ini ada akun utama dan kita join saja seperti biasa. Nah, ini nggak ada tampilannya. Kenapa? Karena ini tuh terpotong ya. Kalau misalkan kayak gini, ya terpaksa kita cari cara lain, yaitu adalah akun utama kita yang join ke world-nya akun kedua. Nah, sudah keluarkan. Di sini sudah ada akun utama kita dan di sini sudah kelihatan akun kedua kita nih. Mana nih dia nih. Nah, ini dia nih orangnya nih. Ini akun kedua kita dan ini akun utama kita. Dan ya, di sini kalian tinggal klik aja. Nah, lalu pegangan tangan. Nah, sudah deh. Untuk ini kalian bisa ini ya. Bisa candle run dengan nyaman seperti ini. Ini kalian bisa lihat. Jadi, satu HP itu kalian bisa mainin dua akun. Dan gamepadnya ini untuk apa? Ya, untuk supaya main lebih nyaman aja gitu untuk. Dan karena, ya sebenarnya kan karena layarnya ini terhalang. Jadi, mungkin suka kepencet-pencet. Jadi, gue lebih prefer sih untuk menggunakan gamepad ya. Nah, di sini juga gue bakal contohin kalau misalkan mau mengambil wing light ya. Kalau di gamepad, kalau mau ngambil wing light, kalian arahin aja si indikatornya itu ke arah wing light-nya. Abis itu kalian pencet X. Nah, karena tadi gue nyentuh di layar langsung. Jadi, ya wing light-nya keambil ya. Jadi, ya begitulah kira-kira tutorial memainkan dua game sekaligus di satu HP. Dan, gue ingatkan sekali lagi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian itu HP-nya itu harus cukup mumpuni untuk menjalankan dua game sekaligus. Yang kedua, HP kalian itu harus support floating window seperti ini ya. Dan, yang ketiga ya, HP kalian itu harus support clone apps atau apps kedua ya. App-app clone ya. So, mungkin itu aja dulu video gue untuk kali ini. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang mau mainin dua akun sekaligus. Karena, gue paham betul kok gimana susahnya ngumpulin hati di game ini. Jadi, mungkin dengan adanya dua akun ini, ya akun kedua kalian bisa ngirim hati setiap hari ke akun utama kalian. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.